PENINJAWAN PENINJAWAN Ia menuturkan ada tiga titik alur yang akan dibangun cek dam guna mengendalikan sedimen, sehingga pekerjaan melayan tidak lagi terhambat akibat laju sedimentasi. Sementara itu terkait relokasi rumah warga yang menetap di sepanjang alur sungai Kurau, pihaknya akan melakukan ganti rugi berupa lahan dan rumah. Berkenaan dengan rencana pengendalian banjir sungai Kurau nanti adalah akan melakukan relokasi beberapa rumah, jadi nanti Kurau Barat dan Kurau Timur ini akan kita tata. Dan ini akan lebih banyak lagi yang akan dikerjakan, termasuk kita membangun tanggul untuk menahan sedimentasi yang ada di Muara. Sehingga nanti harapannya di samping desa ini tertata, alur sungai Kurau ini pun lebih aman, sedimentasinya berkurang, sehingga ke depan nelayan kita ini tidak lagi, insya Allah tidak lagi bergantung terhadap pasang surut air laut. Dan pembangunan cek dam juga, ada tiga titik cek dam yang akan dilakukan pembangunan di hilirnya, dan pembangunan jeti dan penahan sediment. Ini yang disebut dengan bersinergi antara provinsi kebupatan itu penting banget. Ini lagi, ini juga contoh bagi kita bahwa memang harus ada kerjasama yang baik. Akan menurut, parti, baru saksir di situ. Ini juga akan nanti akan sama-sama menjelaskan kepada masyarakat juga bahwa rencana kita kan memang ini kita tata. Masyarakat yang bersama Pak Kades juga akan memberikan juga renggapan nantinya kepada masyarakat untuk bisa direkorasikan ke tempat yang nanti kita sediakan. Terima kasih telah menonton!